Jalin hubungan dengan Presdir Arogan Bab 12 Ya Tuhan, kemana aku harus mencari? Muter-muter hingga larut tak ada tujuan dan arah yang jelas. Membuatnya makin galau tak terkira. Keesokan harinya, Kanu menelpon asisten pribadinya. Merasa tidak baik-baik saja, bahkan memerintahkan orang-orangnya untuk mencari istrinya. Cari sampai ketemu? Aku nggak mau tahu, dia sedang hamil, ujar Kanu memerintah cukup jelas. Siap Tuhan, jawab Tommy bergegas. Berusaha mencari jejaknya walau belum ada petunjuk sama sekali. Satu pekan telah berlalu, Kanu belum juga menemukan jejaknya. Membuat pria itu makin galau saja. Ia bagai kehilangan separuh jiwanya. Hampir setiap malam tidak bisa tidur terkecuali dengan opte peninem. Benar-benar tersiksa seorang diri. Sementara Saren sudah mulai terbiasa dengan hidup baru. Walaupun jauh dari kata mewah, tetapi hatinya lebih tenang. Mencoba mencari keberuntungan melamar pekerjaan seadanya dengan mendatangi toko kue tempat dulunya bekerja. Namun, tidak semudah seperti dulu. Syah, dari mana? Beneran kamu? Sapa Arya tanpa sengaja memergoki dirinya di jalan? Arya, mem, cari kerja, tapi belum membuahkan hasil. Jawabnya dengan senyuman. Nyari kerja? Suamimu mana? Kenapa nggak coba balik ke pekerjaan dulu? Arya memperhatikan gelagat yang tak biasa pada temannya itu. Nggak bisa Ar, banyak yang tidak mau memperkerjakan diriku yang sedang hamil. Sabar ya, sekarang tinggal di mana? Tanya pria itu Iba. Dikontrakan dulu, tetapi rencana mau pindah minggu ini. Masukkan nomormu. Pinta pria itu menyodorkan ponselnya. Saren mengetik deretan angka baru yang empat hari ini baru menemaninya. Hubungi aku bila ada sesuatu, aku harus ke rumah sakit. Akanku kabari bila ada lowongan untukmu dari mana saja. Terima kasih banyak, Ar. Pria itu mengangguk pamit. Saren kembali ke rumah, rehat sejenak karena merasa lelah. Sedikit merasa pusing dan tak nyaman pada perutnya. Kenapa tiba-tiba mendadak sakit? Duh, syah. Desis perempuan itu mengadu. Meraba perutnya sendiri yang mendadak nyeri. Perempuan itu terduduk lemas, mengatur napasnya agar sedikit lebih tenang. Merubah posisi, mengles perutnya perlahan, tetapi rasa sakit itu tak kunjung reda. Terasa kencang dan keras, hingga membuatnya serasa ingin pasrah. Sementara Kak Anu, sedari tadi gelisah. Ia tidak tenang sama sekali, beberapa hari ini merasa kacau, bahkan tak berkonsentrasi untuk bekerja. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, dan hidup tak tenang. Inikah yang dinamakan definisi dari patah hati yang menyakitkan? Kenapa rasanya begitu sakit, lebih sakit dari apapun yang pernah ia rasakan? Semoga kamu baik-baik saja, syah. Aku akan segera menemukanmu, gumamnya yakin. Berusaha menghibur diri dan berharap orang-orangnya segera menemukan keberadaan saren saat ini. Hatinya nelangsa kesepian, terlalu merindukan kehadirannya yang bahkan selalu terabaikan. Sementara sore itu, Kak Anu kedatangan tamu tak diundang yang beberapa hari ini menyambangi kantornya tetapi selalu tidak ketemu. Sore Mbok, Keen ada. Sapa Mesya menyambangi rumahnya dengan oleh-oleh di tangannya. Sore Non, Tuan, melihat penampilannya yang terlalu seksi. Pegawai rumah Keen sampai mengurut dada. Ah Lama, ada di kamar ya, ujar perempuan itu menerobos masuk. Non, jangan. Biar saya panggilkan, cegah perempuan itu tak setuju. Tuannya sedang mode galak, salah-salah ngamuk bila kedatangan tamu tak sesuai kaidah sopan santun. Apa sih, saya orang terdekatnya, biar saya lihat, sahut Mesya dengan percaya diri. Perempuan itu mengetuk pintu kamar utama. Keen yang jelas ada di kamarnya tidak minat untuk menerima siapapun. Ia bahkan tidak menyahut. Ketika Mesya nekat menerobos masuk, Keen cukup terkejut dengan kedatangannya ke kamarnya. Keen, aku masuk ya. Aku dengar kamu kurang sehat, aku membawakan buah-buahan untukmu. Mesya langsung masuk, menghadap Keen yang terlihat cukup menyedihkan. Siapa yang menyuruhmu ke sini, keluar. Bentak Keen terlihat tak suka dengan kedatangan Mesya. Kamu kenapa sih, aku hanya ingin menjengukmu, aku khawatir dengan keadaanmu sekarang. Pergi, aku tidak butuh dijenguk siapapun, keluar dari kamarku. Murka Keen menyorot garam. Aku ke sini karena peduli padamu. Kalau sifatmu seperti ini terus, wanita manapun tak akan betah di dekatmu. Buktinya Saren lebih memilih pergi dan merajut cinta yang baru daripada harus hidup bersama dirimu. Kesal Mesya terusir. Apa maksud kamu? Pergi dan jangan coba-coba menghasutku. Kenapa kamu sebodoh itu? Seharusnya kamu peka dong. Dia rela ninggalin kehidupannya yang dirasa tidak nyaman hanya untuk bersama pria lain. Diam. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Sentak Keenu Murka. Melempar keranjang buah dari Mesya ke sisi tebuhnya hingga nampak berserakan. Mesya terkesiap melihat itu, dirinya langsung pergi begitu mendengar amukannya. Dasar pria sinting, dikasih hati malah musuhin, siapa juga yang mau dimarah-marahin. Gerutu Mesya berjalan keluar sembari menghentakkan kakinya jengkel. Keenu yang masih kesal, bertambah jengkel akibat mulut Mesya yang nggak ngotak. Ia kepikiran apakah Saren menemui Daniel, dan memutuskan untuk hidup bersamanya. Benarkah dia setega itu? Untuk memastikan rasa penasaran itu, Keenu akan membuktikannya sendiri. Pria itu pun langsung melesat keluar, menyambangi rumah Daniel. Ia memerintahkan anak buahnya memata-matai rumahnya. Sial! Apa mungkin istriku ada di dalam, bagaimana kalau dia benar-benar tinggal bersamanya? Tidak-tidak, Saren tidak mungkin melakukan itu. Gumam Keen se-frustrasi itu. Pria itu tiba-tiba mengingat sesuatu, tempat di mana ia dulu menjemput istrinya dengan paksa. Mungkinkah Saren pulang ke sana? Setelah menyuruh seseorang untuk memantau rumah Daniel, Keen beranjak melajukan mobilnya. Satu-satunya tempat tinggal yang mungkin saja memberikan asa. Kenapa baru kepikiran, ia pun bergegas ke sana. Pria itu melangkah lebar begitu turun dari mobil. Ia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada sahutan. Sengaja mengintip ke sisi jendela, cukup terkejut mendapati istrinya benar-benar ada di dalam dengan keadaan merintih kesakitan. Dengan panik pria itu menerobos masuk, tak peduli dengan persetujuannya ataupun tidak. Saren yang mendengar seperti ada tamu pun tak kuasa beranjak, tengah menikmati rasa sakit yang makin menjadi. Saren, pekik pria itu mendekat dengan panik. Perutmu kenapa? Apanya yang sakit? Tanya pria itu panik sendiri. Langsung mendekat dan mendekapnya agar terduduk di kursi. Spontan meraba buah hatinya yang masih dalam perut ibunya. Saren yang tengah merasa sakit, cukup terkejut dengan kedatangan pria itu yang sangat tiba-tiba. Ayo ke rumah sakit sekarang. Ujar pria itu hendak menggendongnya. Gak mas, untuk apa kamu datang? Tanya perempuan itu masih sedikit kaget. Namun, ajaib sekali rasanya, nyeri itu tiba-tiba berangsur menghilang seketika mendapat sentuhannya. Ah, Jenin ini memang benar-benar anaknya. Seharusnya aku yang bertanya, kenapa kamu pergi? Tanpa pamit, bahkan tanpa peduli dengan apa yang aku rasakan. Bukankah kamu tidak peduli? Aku pergi karena sikapmu yang membuatku yakin. Jangan membuatku semakin sakit hanya karena kamu tidak menginginkan keberadaanku. Ka'anu tidak menyahut perkataan istrinya lagi, sadar akan kesalahannya selama ini dan telah membuatnya tesik sabatin. Aku tahu aku salah, jangan menghakimi dirimu dengan menghukumku seperti ini. Aku mencarimu seminggu ini, ucap Ka'anu langsung mendekatnya. Saren terdiam, sakit sekali rasanya, ia tidak tahu cara menyikapi perasaannya. Melihatnya kadang terasa begitu benci, tetapi kenapa sesakit ini rasanya? Lepas, ucapnya dingin. Terpaku dalam diam dengan netra berkaca-kaca. Aku tahu aku salah, maaf, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Bagaimana kamu melewati ini semua, aku bahkan tidak bisa tenang selama sepekan ini. Ka'anu memberi jarak, menatapnya penuh permohonan. Aku tidak bisa mas, hidup dalam kebencianmu selama ini. Jawab Saren terpejam sembari meneteskan air matanya. Ia memalingkan wajahnya sendu. Aku minta maaf, sah, tapi pandangan itu telah berubah. Aku mencintaimu, ucap Ka'anu akhirnya mengungkapkan kata sakral itu dari mulutnya. Seumur hidup, mungkin pengakuan pertama yang ia berikan untuk seorang perempuan dari Ka'anu. Saren tidak menyahut, rasanya sulit dipercaya, bahkan terlampaui tidak yakin dengan kata-katanya. Aku mencintaimu, ulang Ka'anu cukup jelas. Aku ingin kita mengawalinya bersama-sama dari awal. Melupakan semua aral dan pertikaian yang pernah ada. Sebagai penebusan atas diriku, kamu boleh tetap membenciku, tapi jangan pernah berniat pergi dariku. Anak kita nantinya membutuhkan keluarga yang utuh, ucap Ka'anu kembali mendekatnya. Mencurahkan kerinduannya selama beberapa hari ini yang cukup menyiksa batin dan raga. Saren terdiam, ia hampir tidak percaya seorang Ka'anu mengatakan itu semua. Walaupun terlihat tulus dari sorot matanya, tetapi perempuan itu jelas meragukan perasaannya. Sa, kenapa diam? Ayo kita pulang. Ajak Ka'anu serius. Saren memberi jarak, ia masih belum merasa nyaman dan terasa aneh saat Ka'an tiba-tiba terlihat lebih manis dan lembut. Jujur, ia terlalu takut menghadapi perangainya yang sesuka hati dan kadang berubah-ubah. Maaf mas, aku butuh waktu untuk ini semua, jawab Saren dalam kebimbangan. Ia paham Jenin dalam perutnya membutuhkan seorang ayah, tetapi perasaan sakit itu masihlah terlampau dominan. Sampai kapan? Aku akan menunggu, tapi tidak untuk tinggal di sini sendirian. Bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu? Aku khawatir, denganmu dan juga anak kita, bujuk pria itu lembut. Tidak tahu, tapi tidak untuk sekarang, aku belum bisa, jawabnya butuh waktu untuk menyakinkan diri dan memulihkan hati yang terlanjur dibuat sakit. Ka'anu menghela nafas sepenuh dada, ia terdiam cukup lama. Tak peduli langit berubah petang, ia tidak ingin beranjak sama sekali. Sebaiknya kamu pulang dulu, aku butuh istirahat, usir Saren merasa kurang nyaman. Untuk apa aku pulang? Kalau tujuan aku adalah kamu, aku akan pulang bareng kamu. Tolong mas, beri aku ruang, pintas Saren butuh menyelami hatinya. Jujur, ia memang mulai nyaman, tetapi hatinya terlampaui takut melangkah bersamanya. Aku akan menunggumu di sini, percuma aku pulang, aku tidak bisa tenang di rumah. Aku tidak bisa tidur seminggu ini, aku khawatir, bagaimana kalau aku pulang terus terjadi sesuatu di sini, aku tidak mau meninggalkanmu sendiri. Keanu bahkan tidak beranjak sama sekali. Mengabaikan wajah keberatan Saren. Kali ini Saren yang menghela nafas panjang, sedikit tak ingin peduli. membiarkan saja pria itu tetap berada di tempatnya. Ia melangkah masuk ke kamar, tebuhnya lelah seharian di luar, ia butuh mandi segera. Saren menuju kamar mandi sembari mendekap gantinya. Mengabaikan keanu yang masih terduduk di ruang tengah, samar dari arah dapur, pria itu menelpon seseorang yang entah itu siapa. Beberapa menit berlalu, Saren keluar langsung menuju kamarnya. Sempat melirik ke N yang tengah menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya fokus kembali melangkah ke kamar. Sah, Keanu mengetuk pintu kamar itu, memintanya masuk. Kenapa? Numpang mandi, pinjam handuk ada. Pinta Keanu menengadahkan tangannya. Saren mengangguk, mengambil dalam lemari, handuk bersih miliknya. Menyodorkan pada pria yang kini tengah menunggunya. Aku pesan makanan, dompetnya ada di meja nanti kalau datang, pesan pria itu beranjak. Saren hanya mengangguk kecil, kemudian sibuk sendiri. Rasanya terlalu aneh seorang Keanu menjadi sedikit banyak bicara. Ia belum paham benar dengan karakternya yang kadang lembut, takut sekejap kumat. Keanu mandi dengan cepat, memakai kembali kaus dan juga celana pendeknya. Menyisakan ke meja dan celana panjang yang menggantung begitu saja. La baru saja keluar dari kamar mandi ketika pesanan makanannya datang. Menyiapkan di meja lalu memanggil istrinya di kamar. Sa, aku masuk ya, tolong siapin, ayo kita makan. Ajak pria itu lembut. Saren keluar dari kamar, menyiapkan dua piring di meja. Membuka nasi dalam kemasan. Menyiapkan untuk keen lebih dulu, lalu ikut menyuap porsi miliknya. Kebetulan ia memang tengah lapar, sedari siang belum sempat makan. Usai makan malam yang hanya didominasi dengan diam, Saren mengemas piring kotor lalu mencuci sekalian. Baru beranjak ke kamar. Mau kemana? Tanya perempuan itu demi melihat keen mengikutinya. Mem. Keen menggaruk tengkuknya bingung. Aku tidur di mana? Tanya pria itu meminta pendapatnya. Saren melirik kursi yang tentu saja sama sekali tidak nyaman untuk ditempati. Tetapi lebih baik, daripada harus sekamar dengan dirinya. Keanu terpaku di depan kamar kala pintu itu tertutup rapat, sungguh ia ingin masuk tetapi tak cukup berani untuk memaksa. Sedikit lebih baik, walau harus tidur di kursi, daripada pulang dengan perasaan khawatir dan tak tenang, jauh darinya. Malam semakin merangkak, tetapi tak mampu membuat netra itu terpejam. Masih betah menatap langit-langit platform. Hal yang sama dengan Saren di kamarnya, kenapa ia mendadak tidak tenang, keputusan apa yang harus Saren ambil. Entah di jam berapa perempuan itu tertidur, ia terjaga setelah matahari muncul. Lebih dulu merapikan kamar tidur, sebelum beranjak keluar. Saren menemukan ruangan yang telah kosong, dengan selmut dan bantal yang sudah terlipat rapi. Tak jauh dari kursi, beberapa lembar uang merah teronggok di meja, mungkin Keanu sengaja meninggalkan di sana. Perempuan itu kembali beraktifitas seperti biasa pagi ini. Ia baru saja menjemur pakaian ketika masuk ada sebuah panggilan telepon. Namun, belum sempat Saren mengangkat, keburu mati, menyisakan pesan dari orang yang sama dengan penelpon tersebut. Dia Arya, menawarkan pekerjaan agar perempuan itu untuk datang ke suatu tempat yang telah dikirimkan alamatnya. Langsung datang saja, bilang Saren, temannya Arya, Arya. Seketika asa itu kembali muncul, Saren benar-benar mengunjunginya. Ia mendatangi tempat di mana Arya memberikan alamat itu, sebuah butik yang pada akhirnya tanpa banyak drama mau menerima dirinya. Berkat Arya, Saren langsung bekerja hari itu juga. Sementara Kanu dari rumah Saren langsung ke kantor, pulang sejenak menukar pakaiannya. Ia belum sempat pamit lantaran istrinya masih tertidur. Pria itu kembali lagi sorenya, tetapi tidak menemukan istrinya di rumah. Kan menunggu cukup lama, Saren baru pulang menjelang petang. Dari mana? Aku menunggumu dari tadi, Sapa Kanu yang menunggunya cukup lama. Aku tidak tahu kalau kamu pulang ke sini lagi, jawab Saren langsung masuk begitu saja. Kanu mengikutinya masuk, keduanya terlihat sama-sama lelah. Maaf, tadi pagi tidak sempat pamit, aku berangkat ke kantor, dan mungkin akan berangkat dari sini setiap hari. Terkecuali kamu mau pulang nanti. Mas, kamu tidak harus merepotkan dirimu sendiri. Aku masih nyaman di sini, jawab Saren enggan kembali. Kenapa pulang sesore ini, dari mana? Kamu membuatku khawatir. Saren tidak menjawab, tidak begitu penting, ia butuh mandiri lagi untuk memulai hidup yang lebih baik. Sa, berikan nomormu, agar aku mudah menghubungimu. Kanu mengetikkan nomor ponsel istrinya lalu menyimpannya. Dengan begitu sedikit bisa berkomunikasi walau tengah jauh. Apa malam ini aku boleh tidur di kamar? Saren tidak menjawab, tetapi dari sorot netranya yang menajam jelas perempuan itu keberatan. Tidak harus serneceng, di kursi tidak apa-apa kalau kamu tidak nyaman. Tidak ada kursi, adanya tikar usang, mau. Tawar perempuan itu ngasal saja. Ia mau, jawab kanu kegirangan. Mas, aku tahu kamu tidak nyaman, pulanglah. Biarkan semuanya seperti ini dulu, sampai antara aku dan kamu yakin. Tapi aku sudah yakin, dan aku lebih merasa nyaman walau ditikar usang daripada pulang dengan hampa, jawab kanu tak menyerah. Saren merebah dengan perasaan gamang. Ruangan mendadak serasa aneh saat kanu benar-benar memilih, tidur di karpet usang daripada pulang. Perempuan itu sengaja memunggunginya agar cepat terlelap, nyatanya sulit menemukan mimpinya. Hatinya gelisah dengan pikiran menerawang. Berusaha tetap memejam agar cepat lelap. Sa, kamu sudah tidur? Tanya ke anu yang masih terjaga. Telenang berbantal kedua tangannya. Saren belum sepenuhnya terlelap, bahkan masih cukup mendengar baik ketika suaminya bertanya. Pria itu merubah posisinya, menatap punggung istrinya dari bawah. Rasanya rindu sekali mendekat dan mengeles perutnya. Sa, boleh gak ngelus perut kamu, aku pengen nyapa anak kita, ujar kanu memberanikan diri mendekat. Tidak ada jawaban, tetapi dengkuran halus itu terdengar. Mungkin sudah terlelap, tetapi rasanya begitu nyaman dari biasanya. Ia tidak sadar kalau Ken mendekatnya tanpa permisi. Namun, saat menjelang pagi, pria itu sengaja berpindah tempat, demi menjaga kenyamanan wanitanya yang masih enggan menerima dirinya. Aku berangkat kerja dulu ya, nanti sore pulang kesini lagi, kamu mau pesan sesuatu. Pamit ke N di pagi hari. Saren mengangguk, kemudian menggeleng pertanda tidak memesan apapun. Setelah ke Anu berangkat, tak berselang lama Saren juga berangkat. Perempuan itu langsung ke butik. Sengaja tidak mengunci pintunya, barangkali pria itu pulang tidak harus menunggu di luar. Syukur semua dimudahkan, Saren diterima baik di tempat kerjanya yang baru. Perempuan itu mulai menata kembali hidupnya yang pernah marut-marut. Saat sore hari Saren pulang, benar saja, ke Anu sudah pulang lebih dulu dan sudah menunggunya di rumah. Dari mana? Kenapa setiap pulang kerja gak di rumah? Tanya ke Anu penuh selidik. Saren menatap lelah, berlalu begitu saja tanpa menjawab. Sa, aku nanya, kamu dari mana? Tanya ke Anu mengikuti istrinya sampai kamar. Kerja? Jawab perempuan itu jujur. Kerja. Kamu lagi hamil kok kerja? Gimana bisa? Aku kan ninggalin uang. Masih kurang. Saren yang tengah sibuk mengambil ganti dari lemari menghentikan pergerakannya. Lalu menatapnya tajam, dengan cekatan perempuan itu mengambil uang ke Anu dari laci kamar yang sengaja disimpan. Belum aku pakai mas, sama sekali tidak kurang, ini aku balikin, sekarang kamu pulang, aku lelah, ucap perempuan itu terlihat lelah. Dada ke Anu bergemuruh hebat mendengar itu semua, kenapa sakit sekali hatinya saat merasa tidak dianggap sama sekali. Pria itu menahan sabar, tidak boleh mengambil hati atau usahanya selama ini akan sia-sia. Mulai besok tidak usah kerja, kamu sedang hamil, pesan ke Anu jelas tidak mengizinkan istrinya beraktifitas di luar. Saren tidak menjawab, berlalu hendak keluar sambil mendekat pakaian gantinya. Namun, langkahnya terhalang oleh tebuh ke Anu yang sengaja memblokirnya. Minggir mas, aku mau lewat, ucap perempuan itu menatap kesal. Bisa nggak nurut demi kebaikan calon anak kita, aku tahu kamu lelah, katakan padaku apa yang harus aku lakukan agar kamu maafin aku dan mau pulang ke rumah, mohon pria itu membujo perlahan. Aku masih ingin di sini, jawabnya dingin. Sampai kapan? Apa aku harus memaksamu lagi? kata pria itu serius. Mengikis jarak, sembari menatapnya lekat. Kamu mau apa? Tanya Saren waspada. Ke Anu tak setega itu, dia mendekat istrinya, membawanya dalam dekapan. Tolong maafin aku, Syah, tapi aku nggak bisa membiarkan kamu beraktifitas di luar untuk kerja, ayo kita pulang. Bujuk ke Anu mendekapnya makin erat. Lepas mas, aku tidak nyaman, protes Saren butuh ruang gerak. Ke Anu seketika melepas dekapannya, tetapi tidak beranjak sama sekali. Bagaimana? Tandas pria itu meminta kepastian. Aku butuh mandi, biar kupikirkan nanti, jawab perempuan itu bimbang. Ke Anu menggeser tebuhnya, memberikan akses jalan perempuan itu melewatinya. Ia menunggu giliran memakai kamar mandi. Suasana sudah cukup tenang, Saren juga terlihat lebih nyaman duduk di kursinya. Tiba-tiba vibrasi handphone perempuan itu menyala. Rupanya dokter Arya yang memintanya besok untuk check up kandungan. Saren mengiyakan, Ia memang belum pernah melakukan itu sebelumnya. Sepertinya memang perlu. Siapa? Tanya ke N begitu istrinya selesai melakukan panggilan. Teman? Jawabnya datar. Untuk apa menelpon? Bisa kulihat. Ujarnya posesif. Arya mas, hanya mengingatkan aku untuk ke rumah sakit, jawab Saren sambil beranjak. Ka Anu mengikutinya ke kamar dengan rasa ingin tahu. Ke rumah sakit. Apa terjadi sesuatu denganmu? Tanya pria itu khawatir. Bukan aku, tapi aku harus cek kehamilan aku. Jawabnya sembari mengambil duduk. Besok aku antar, jawab Ka Anu cepat. Aku belum mengiyakan, ucap perempuan itu memberanikan diri menatapnya. Aku juga mau tahu kondisi anak kita, izinkan aku ikut, pinta pria itu penuh harap. Terserah kamu saja, jawab Saren sambil merebah. Tak ingin berdebat lagi, ia lelah butuh istirahat. Ka Anu masih duduk di bibir ranjang, sementara Saren sudah tidur lebih dulu. Berharap malam ini bisa mendekapnya lagi untuk menenangkan hatinya yang gundah. Sa, kamu udah tidur. Aku merebah di sini ya. Kata pria itu meminta izin. Perempuan itu tidak menyahut, membuat Ka An memberanikan diri melakukan hal yang sama seperti semalam. Saren yang sudah tertidur, berasa ada yang merabak-rabak perutnya. Awalnya sedikit kaget, dan merasa keberatan, tetapi kenapa rasanya begitu nyaman. Benar-benar anak Ka Anu sesungguhnya. Kamu belum tidur. Bisik Ka Anu mengus kakuknya. Kamu bangunin aku, mana aku bisa tidur, jawabnya tanpa merubah posisinya. Aku kangen gini, tolong jangan usir aku, tidurlah. Ucap Ka Anu menyambar belakang keplanya. Rasanya Saren ingin menyingkir, tetapi kenapa sentuh N itu membuatnya nyaman. Sa, besok pulangnya. Bujuk pria itu lembut. Saren tidak menjawab, terlelap dengan rasa nyaman dan membiarkan suaminya mendekap hingga pagi. Saren terjaga lebih dulu, ia beranjak ke kamar mandi lalu menyibukkan diri di dapur. Ka Anu ikut nimbrung kegiatan istrinya dengan menyeduh kopi yang ada. Kamu tidak ke kantor. Tanya perempuan itu belum juga melihat Ka Anu siap-siap. Libur? Nanti jadi ke rumah sakit, kan? Mau jam berapa? Siang? Jawab Saren datar. Ka Anu hanya menganggup datar, membawa kopinya ke ruang tengah lalu melakukan panggilan dengan seseorang. Sementara Saren bergegas mandi, siap-siap lebih tepatnya. Keduanya berangkat ke rumah sakit agak siangan dengan Ka Anu menemaninya. Sampai di rumah sakit, lebih dulu mengambil antrian. Sa, aku kira datang sendiri, syukurlah suamimu ikut, sapa dokter Arya yang pagi tadi sempat menghubunginya. Iya, harus dong, ayahnya juga ingin tahu perkembangan anaknya, jawab Ka Anu tersenyum. Keduanya saling berjabat tangan dan menyapa ramah. Saren sendiri hanya menimpali dengan senyuman. Setelah menunggu hampir setengah jam, saatnya perempuan itu dipanggil. Selamat siang Ibu Sarena, silahkan Ibu. Seorang perawat yang membantu dokter mempersilahkan untuk dimulai pemeriksaan. Timbang dulu sini, Bu, ujarnya mengarahkan. Setelah melakukan pemeriksaan awal, USG, dan cek lab juga, calon Ibu itu nampak diberikan wejangan. Tidak ada keluhan apapun, jeninnya tumbuh sehat dan sudah berjalan 14 minggu. Jangan lupa diminum vitamin yang Bu, boleh melakukan aktivitas sewajarnya saja asal tidak terlalu lelah. Bapaknya juga boleh membantu memantau ia Pak, agar ibunya selalu sehat, sambung Bu dokter cukup jelas. Terima kasih, dok, jawab Ka'anu dan juga Saren hampir serempak. Keduanya keluar dari rumah sakit dengan wajah Ka'anu yang nampak sumringah. Kita cari makan sekalian yaudah siang, pasti dedeknya juga udah lapar. Ka'anu mengsap perut istrinya dengan tangan kirinya, sementara tangan lainnya sibuk menyetir. Saren balas menatap, memperhatikan suaminya yang nampak fokus mengemudi. Jangan dilihatin terus sah, nanti kamu jatuh cinta, gurau pria itu tersenyum. Melirik istrinya yang langsung membuang muka dengan wajah merona. Kenapa istrinya mengemaskan sekali, membuat Ka'an senyum-senyum gaje. Tangan kirinya kembali terulur, kali ini meraih tangannya dalam genggaman. Aku harap aku bukanlah orang yang satu-satunya bahagia hari ini, tapi kamu juga merasakan hal yang sama, ucap Ka'anu membawa tangan itu dalam dekapan dadanya. Kembali melirik dengan penuh cinta. Mobil berhenti tepat di halaman restoran, pria itu mempersilahkan istrinya untuk berjalan di depannya dengan Ka'an mengekor tepat di belakangnya. Menarik kursi agar istrinya duduk dengan tenang. Mau pesan apa? Tanya Ka'an mulai menatap menu-menu yang tersaji. Terserah kamu aja mas, ujar perempuan itu apa saja. Ini adalah pertama kalinya mereka makan di luar berdua. Tentu saja dengan suasana yang berbeda, baik Saren dan juga Ken, sama-sama menikmatinya. Usai merampungkan makan siang yang syahdu, walau hanya didominasi dengan suara Ka'anu yang menawarkan ini itu. Terlihat jauh lebih baik. Ada yang mau dibeli, barangkali keperluan kamu atau apa saja. Tawar Ka'anu beranjak dari restoran. Nggak mas, langsung pulang saja, jawab perempuan itu berjalan mendekati mobil. Pria itu lebih dulu membukakan pintu mobilnya, mempersilahkan istrinya duduk dengan nyaman. Tak lupa membantu masang sabuk pengaman. Lalu beranjak masuk di belakang kemudi. Perjalanan pulang mereka didominasi dengan keheningan. Saren terdiam, begitu pun dengan Ka'anu yang fokus menatap jalanan. Tak terasa perempuan itu terlelap, membuat Ka'anu tersenyum kalah sekejap menatapnya. Kita langsung pulang ke rumah Yasa, kata pria itu melajukan mobilnya ke rumah Ka'anu sendiri. Tentu saja belum disetujui, tetapi usaha itu perlu selagi ada kesempatan. Ka'anu bahkan menggendongnya saat sudah sampai tetapi istrinya tak kunjung bangun. Mungkin sedikit lelah mengingat seharian banyak di luarnya. Saren sendiri sedikit terusik, tetapi tidak membuka matanya. Berasa seperti melayang dengan perasaan damai. Bahkan tenang, hangat, dan begitu nyaman. Eh, non, sa, Ka'anu menyela saat asisten rumah tangganya merasa senang Saren pulang. Sye, tolong bantuin buka pintu kamarnya Mbok, saat tidur, titah Ka'anu setengah berbisik. Siap tuan, jawabnya berjalan mendahului. Pria itu merebahkan istrinya dengan hati-hati, lalu melepas sepatu dan menyelimutinya. Tak lupa meninggalkan jejak sayang di keningnya. Ka'anu memperhatikan istrinya yang terlelap damai, tersenyum lega melihatnya sudah kembali menempati ranjangnya. Sementara perempuan itu benar-benar menikmati waktu istirahatnya siang itu. Ia merasa selmut besar membingkai tebuhnya, dan suasana kamar yang berbeda tetapi tidak asing. Ia rasa sekarang tengah bermimpi, mengedipkan netranya beberapa kali dengan mata setengah sayu. Sudah bangun. Tanya Ka'anu masuk ke kamarnya. Ternyata ini bukan mimpi, Ka'an benar-benar membawanya pulang ke rumah. Kok udah di sini? Tanya perempuan itu masih sedikit linglung. Terduduk menatap galau. Iya, mulai sekarang kita harus tinggal bersama terus, biar kehamilanmu juga tenang. Ujar Ka'an mencoba memberi pengertian. Jangan khawatir, barang-barang pentingmu sudah dikemas ke sini, ujarnya dengan senyuman kalem. Hah! Aku kan belum deyal, kok main pindah aja. Ka'an mendekat, duduk tepat di bibir ranjang, meraih tangannya. Sekarang adalah waktu yang tepat itu, Sa'a, percayalah. Aku akan menjagamu dan anak kita. Berdamailah dengan hati dan keadaan, aku benar-benar ingin berubah. Tolong beri aku kesempatan dan bantu aku untuk mewujudkannya, ucapnya sungguh-sungguh. Saren terdiam beberapa saat, menatap pria yang kini tengah menggenggam tangannya penuh harap. Jujur, ia juga merasa nyaman saat di dekatnya, walau tak bisa disangkal masih menyimpan kesal. Ia hanya takut, setelah benar-benar melabuhkan perasaannya, berakhir sakit lagi.